Pemirsa, mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan Toya Dewasia Resort yang terletak di desa Toya Bungka, Gintamani, Kabupaten Bangli. Toya Dewasia yang awalnya dirintis sebagai objek wisata air dengan kolam air panasnya, saat ini telah berkembang menjadi sebuah resort yang menawarkan berbagai fasilitas, tidak saja untuk tempat rekreasi keluarga, namun juga bagi grup perusahaan untuk menggelar meeting maupun untuk team building. Kedipasia ini sekarang mempunyai 70 air panas, 7 kolam renang, ada yang ukurannya Olympic size, ada memang kolam renang yang dangkal, yang untuk biar lebih panas, ada yang dalam, jadi ada 7 kolam renang di sini. Nah ini yang kita galang, nah dari sini itu timbul acara-acara seperti yang sekarang ini, kebetulan hari ini ada 800 orang, ya ada 4 grup, jadi grup yang paling besar itu adalah grupnya Bank Rakyat Indonesia, Jabang Kuta ya, sehingga tempat ini itu ada bukan hanya masalah air panas yang memang sangat spesifik, tetapi di sini adventure-nya, yaitu adventure ini ada hiking, ada downhill, ada cycling, ya macam-macam, nah terus juga ada permainan air, wisata air, nah wisata air ini juga bisa kayaking, canoeing, ya, nah karena ini berbagai kalangan, jadi saya menangkap suatu inspirasi kegiatan bisnis, gitu ya, nah kalangan barangkali-kalangan mahasiswa, siswa, gitu ya, itu ini kita sediakan tenda, ya tenda, bahkan orang-orang yang sudah biasa dengan hidup mewah pun, kita siapin tenda yang eksekutif, jadi pakai kasur, pakai table lamp, gitu ya, nah juga saya menjadikan satu villa, villa yang sebabnya sangat eksklusif di situ, ya di situ ada villanya di sini, nah villa ini harganya itu antara berpisah antara 2 juta per malam sampai 5 juta. Dengan pemandangan danau dan gunung batur yang indah, Toya Dewasa tentunya menjadi tempat berlibur yang tidak akan dapat terlupakan, apalagi dengan berbagai fasilitas unggulan, yang tentunya tidak perlu diragukan lagi, untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di Toya Dewasa, ataupun menggelar beating dengan suasana yang menyenangkan, tentunya akan menghasilkan ide-ide yang cemerlang.